Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbagi firman Tuhan Pada sore hari ini firman Tuhan berjudul Damai sejahtera bagimu Kata damai sejahtera kita sering dengar ya Dan saya mengapa saya mengambil tema ini Karena pada suatu hari di bulan Maret Saya membawakan cerita dari Satu buku di pelajaran ya di Tunas Muda Yaitu tentang Musa memimpin bangsa Israel Tetapi isinya semua berhubungan ya Relate semua dengan damai sejahtera Sebetulnya kan gak nyambung ya Kok bisa ya Musa memimpin bangsa Israel kewadaan Mesir Tapi isinya damai sejahtera Tapi waktu itu suatu Karena saya menggantikan ya harusnya bukan saya Tapi itu suatu anugerah berkat tersendiri buat saya Karena ada relate juga dengan apa yang saya alami Dan karena itulah saya mulai mencari ya Kata damai sejahtera ini Dan ketika itu saya menemukan ya Suatu hal yang di luar dari yang biasanya kita dengar Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Sering ya mengetahui bahwa damai sejahtera adalah salah satu unsur dari buah roh Ada sukacita, damai sejahtera, setia, pengenalian diri dan sebagainya Kesabaran ya Dan kali ini tentang damai sejahtera Tapi damai sejahtera ini ada banyak di dalam Alkitab Nanti kita akan menguliknya ya Mungkin Bapak Ibu kalau ketik di Alkitab Damai sejahtera Itu keluar banyak ya Dan lama sendiri kata damai sejahtera tercatat 437 kali Itu di dalam perjanjian lama saja Dan kita akan melihat secara umum ya Kata sejahtera secara lahiria yang pertama ya Secara lahiria atau jasmani Secara umum kalau kita mendengar kata sejahtera Berarti keadaan baik-baik saja Secara lahiria nih jasmani kita berarti ini keadaan sehat, damai Sejahtera baik jasmani maupun rohani Dan juga secara lahiria kita Boleh dikatakan adanya adalah secara ekonomi Mungkin dibilang ini perekonominya dia sejahtera sekali Berarti baik Ekonominya enggak ada masalah Makmur Dan ada juga kata ditambahkan lagi Kata awalan dan imbuhannya Ada yang namanya kesejahteraan Kemarin kita pemilu itu Banyak sekali ya para paslon-paslon memberikan kesejahteraan Baik ke pegawai negeri ASN ya Atau rakyat biasa Kesejahteraan ini dalam bentuk apa? Bantuannya Banyak ya Entah itu dari sisi yang kesehatan atau sisi ekonomi Terlepas dari itu yang namanya sejahtera pasti tidak kekurangan Bahkan juga bisa berlebihan Dan sebetulnya kalau kita lihat di dunia ini banyak sekali Ketidak damai sejahteraan Tapi arkitab mengapa mencatat begitu banyak? Kalau di dalam bahasa Ibrani Kata damai sejahtera adalah shalom Di sini ada saudara kita bernama shalom Berarti apa? Itu adalah damai sejahtera Shalom ini dalam bahasa Ibrani menunjukkannya Justru hal yang berbeda yang kita pikirkan Kita pikir okolos damai sejahtera itu tenang Baik, makmur, sehat Dan tidak kekurangan satu apapun Betul Tapi secara kata bahasa damai di dalam bahasa Ibrani Yaitu memiliki kata utuh Atau lengkap Yaitu shalom tadi Tercatat sampai begitu banyak ya Dan ini mengatakan bahwa adalah utuh penuh Tidak ada kekurangan Itu artinya damai Utuh di sini nanti kita akan terus memakai kata utuh ini ya Dan lengkap Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu di dalam kitab Lukas pasal yang ke 24 sampai Lukas pasal 24 ayat 36 Lukas pasal 24 ayat yang ke 36 Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata kepada mereka Damai sejahtera bagi kamu Kita buka lagi Yohanes pasal 20 Yohanes pasal 20 ayat yang ke 19 Yohanes pasal 20 ayat yang ke 19 Ketika hari sudah malam Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Lanjut ayat 26 Yohanes 20 ayat 26 8 hari kemudian Murid-murid Yesus berada ke dalam Berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Tiga ayat ini Menuliskan cerita yang sama Mereka sedang berbicara Pintu terkunci Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Tiga kali dikatakannya Tiba-tiba Yesus ada di situ Dan mengatakan Damai sejahtera bagi kamu Dan kalau di dalam kitab Surat-surat Paulus Entah itu coba aja Bapak Ibu coba ya Satu Korintus pasal satu Awal-awal ayat Pasti damai sejahtera bagi kamu Terus ya Kitab surat Paulus semuanya begitu Mau di kitab Ephesus Filipi Kolose Roma Dan sebagainya Pasti ayat Pasal satu Ayat satu atau dua deh Coba cari Pasti ada Paling jauh itu di ayat tiga Damai sejahtera bagi kamu Karena apa Selain di dalam kitab Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani Dikatakan shalom Artinya utuh Lengkap Tidak kalah juga Di dalam perjanjian baru Damai sejahtera di dalam perjanjian baru Ditulis dalam bahasa Yunani Berkata Dengan kata Eirene Eirene ini juga sama Memberitahukan bahwa Tidak ada konflik Lengkap Utuh Tidak ada konflik Ditambah kata itu Nah Kalau kita melihat Kata Utuh Atau pulih Ditambahkan di Eirene Banyak orang berkata Namanya Airene Airene itu Just dari ini Dari bahasa Yunani Eirene Kita akan melihat Kata Eirene Yang sering dipakai Yaitu di dalam kitab Yohanes Pasal 14 Yohanes Pasal 14 Ayat 27 Yohanes 14 Ayat 27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu Damai sejahtera ku Kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti Yang diberikan oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Ini Eirene Mengberitahukan Suatu apa Bahwa Tidak ada kekurangan Suatu apapun Utuh Tidak ada konflik Dan dikatakan Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu Kata Kutinggalkan bagimu Dalam bahasa Yunani Berkata Hadiah Diberikan kepada orang Dan itu jadi milik dia Diberikan kepada orang Untuk menjadi milik dia Dan dirawat To give to one's care Jadi diberikan kepada dia Untuk dirawat Jadi kalau kita lihat Inilah damai sejahtera Utuh Pulih Tidak ada konflik Bahkan juga dikatakan lagi Utuh Pulih Tidak rusak Ini yang dicatat Di dalam kitab Roma Pasal 5 Nah inilah Mengapa Tuhan Yesus Datang ke dunia Tolong silahkan Ditampilkan Gambar pertama Ini dari Kata Shalom Atau Eirene Menunjukkan Kata utuh Tidak ada yang pecah Tidak ada yang retak Lalu yang kedua Lengkap Lengkap Nah ini Digambarkan Kata Shalom itu adalah Seseperti tembok Tembok itu kan Terdiri di Beberapa Atau banyak Batu-bata Atau batu-batu kecil Disatukan Menjadi tembok Nah ini yang disebut Shalom Atau Eirene Dan selanjutnya Ada gambar Satu lagi Nah ini Ini dikatakan oleh Raja Salomo Ketika dia membangun Bait Allah Dia katakan Aku telah menambahkan Satu batu Untuk melengkapi Sehingga menjadi utuh Bisa dikatakan Ini adalah lengkap Walaupun isinya Di dalam ada beberapa ya Tapi Di satu area yang sama Berarti lengkap Nah Berangkat dari kata Damai Sejahtera ini Yang mengatakan bahwa Lengkap Utuh Kita akan bisa melihatnya Di dalam firman Tuhan Kita akan melihat Dalam kitab Yang Pertama Itu Efesus pasal 2 Efesus pasal yang kedua Ayat 13 Efesus pasal pertama Ayat yang ketiga Belas Sorry Efesus pasal 2 Ayat 13 Efesus pasal 2 Ayat 13 Tetapi sekarang Di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat Oleh darah Kristus Ini Melalui Perkatan firman Tuhan ini Memberitahkan kepada kita ya Dimana dulunya Kita jauh Tetapi Sekarang Menjadi dekat Dan Dikatakan Yang telah Mempersatukan Yang darinya jauh Menjadi dekat Oleh darah Kristus Ini diulang Ini diulang lagi Sampai ke Ayat 17 Efesus pasal 2 17 Ia datang Memberitakan Damai sejahtera Kepada kamu Yang jauh Dan damai sejahtera Kepada mereka Yang dekat Ini kalau Dalam bahasa aslinya Dikatakan bahwa Yang kamu Tadinya Jauh secara Jarak Atau Jauh secara Waktu Bisa dibawa Kembali Menjadi dekat Dengan Darah Kristus Kristus ini berarti apa Dialah Pemersatu Kalau kita Lihat Damai sejahtera Zaman sekarang Agak sulit Karena apa ya Banyak orang Memikirkan bahwa Saya harus menang Atau juga Berkata Mungkin Banyak orang-orang Termasuk saya Kerja di luar Lalu memakai Pemikiran Luar Bawa masuk Ini menjadi Satu hal yang Tidak damai sejahtera Kenapa Karena Pemikiran Orang dunia Dengan Orang yang Pengikut Tuhan Itu berbeda Seperti tadi ya Tadi pagi Dia ke nerion Berkata ya Ada namanya Belas kasih Kita akan Lihat ya Di dalam Filipi Pasal 1 Ayat 2 Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai Kamu Disini juga Memberitahukannya Bahwa Damai sejahtera Dan kasih karunia Itu Di dalam Tuhan Dan di Keraikan Dalam Filipi Pasal 2 Ayat 1 Disambung Filipi Pasal 2 Ayat 1 Dan Roh 1 dan 2 Filipi Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Jadi karena Dalam Kristus Ada Nasehat Ada Penghiburan Kasih Ada Persekutuan Roh Ada Kasih Mesra Dan Belas Kasihan Ayat 2 Karena itu Sempurnakanlah Sukacita ini Dengan Hendaklah Kamu Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih Satu Jiwa Satu Tujuan Inilah Yang Bisa Mempersatukan Kita Dengan Yang Lain Sehingga Menjadi Utuh Tidak Terpecah Dan Menjadi Lengkap Kalau Kita Mengingat Zaman Sekarang Apalagi Seminggu Yang Lalu Peperangan Semakin Panas Di Timur Tengah Sudah Berbulan Bulan Mungkin 2-3 Bulan Terjadi Peperangan Antara Israel Dengan Palestina Minggu Lalu Atau Awal Bulan Ini Israel Menyerang Iran Sehingga Iran Membalasnya Minggu Lalu Nah Di berita Sampai Dikatakannya Seagar Israel Jangan Balas Lagi Kalau Dibalas Lagi Waduh Bisa Tambah Rame Banyak Orang Berkata Bisa Perang Dunia Ketiga Kalau Kita Lihat Situasi Di Luar Sana Bisa Tidak Damai Ada Ada Sebuah Cerita Bahwa Hidup Manusia Atau Hati Manusia Begitu Rapuh Ketika Ada Masalah Hati Ini Sepertinya Hancur Kata Orang Hancur Hatiku Betul Itu Satu Gambaran Yang Betul Dan Nyata Coba Ketika Kita Ada Masalah Hati Kita Rasanya Tidak Tidak Tenang Sehingga Tidak Ada Kedamaian Dan Artinya Ada Sesuatu Yang Hilang Itu Yang Sebut Tidak Utuh Dan Akhirnya Bisa Mempersalahkan Orang Lain Dan Juga Mempermasalahkan Tuhan Maka Dari Itu Ketika Orang Sedang Kecewa Marah Dan Juga Merasa Diri Ini Tidak Berguna Itu Hati Mulai Pecah Kita Akan Lihat Satu Gambar Foto Foto Yang Keluarga Foto Keluarga Foto Foto Keluarga Ini Menggambarkan Bahwa Misalnya Foto Yang Sudah Sobek Menjadi Dua Bagian Ini Adalah Tidak Damai Tetapi Ketika Disatukan Barulah Menjadi Utuh Ini Hati Manusia Bapak Ibu Saudara-saudari Mungkin Pernah Mengalami Masalah Sakit Penyakit Atau Juga Hati Yang Merasa Permasalahan Begitu Berat Sehingga Membuat Hati Kita Hancur Retak Bahkan Tidak Utuh Dikatakan Luka Luka Batin Luka Hati Yang Sulit Disembuhkan Sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudari Damai Sejahat Ini Ketika Kita Mencari Tuhan Tuhan Memberikan Damai Sejahat Yang Tidak Seperti Dunia Berikan Seperti Dalam Yohanes 14 Ad 27 Tadi Dikatakan Damai Sejahat Yang Tuhan Berikan Berbeda Dengan Dunia Ketika Kita Ada Masalah Kita Mencari Tuhan Justru Rokudus Ada Seorang Artis Baru-baru Ini Dia Cukup Terkenal Baru Naik Daun Tapi Ternyata Dia Mengaku Di Podcast Justru Belakangan Ini Dia Pergi Ke Psikolog Semua Pada Kaget Ya Fans Kurang Apa Kamu Sudah Terkenal Sudah Pasti Sejahtera Secara Lahiri Jasmani Ekonomi Tapi Dia Berkata Justru Saya Ada Yang Hilang Ketika Orang Berkata Saya Ada Yang Hilang Berarti Itu Tidak Ada Damai Sejahtera Dan Dia Pergi Ke Psikolog Ternyata Psikolog Berkata Kamu Depresi Dia Baru Tahu Depresi Seperti Gini Depresi Itu Bisa Merasakan Diri Sudah Tidak Utuh Dan Bahkan Apa Orang Bahkan Akan Mengakhiri Hidupnya Nah Ini Yang Disebut Tidak Damai Sejahtera Ketika Kita Mencari Tuhan Meskipun Masalah itu Tidak Selesai Meskipun Di luar sana Masih Terjadi Pergolakannya Meskipun Masalah kita Masih ada Tetapi Kita ada Damai Sejahtera Ini Ini yang Tuhan Mau Kita Disebukan Dulu Hati Kita Diutuhkan Dulu Sehingga Punya Kekuatan Untuk Melanjutkan Ada Sebuah Cerita Dari Seorang Motivator Yang Selalu Memberikan Satu Pengajaran Ada Tiga Orang Pemuda Sedang Pergi Berlayar Tiga Orang Pemuda Ini Berlayar Di Tengah Jalan Terjadi Suatu Angin Ribut Dan sebagainya Jadi Ada Badai Sehingga Perahu Yang Mereka Tumpangi Akhirnya Tenggelam Dan Tiga Orang Ini Akhirnya Berpencar Saling Menyelamatkan Diri Masing-masing Seorang Pemuda Akhirnya Dia Menemukan Satu Batang Papan Dan Akhirnya Dia berhasil Mendapatkannya Dan Bisa Mendarat Ke Tepian Ketika Dia tiba Di Tepian Itu Ada Satu Pulau Kecil Tidak Ada Orang Lalu Dia Disana Mulai Berteduh Dan Sebagainya Mencoba Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Akhirnya Beberapa Hari Dia Disana Dia Mulai Bikin Suatu Pondok Kecil Dari Jerami Sampai Akhirnya Dia selalu Tiap hari Menunggu Ada Orang Yang Bisa Menolong Saya Enggak Dan Akhirnya Pun Dia Karena Udah Beberapa Hari Dia Mulai Beradaptasi Dia Makan Apa Yang Ada Dan Dan Selalu Menunggu Di Tepian Laut Agar Ada Orang Melihat Dia Dan Menolong Dia Dia Selalu Bikin Api Unggun Kecil Dan Sampai Tertidur Disana Sudah Berbulan Bulan Dia Lakukannya Tidak Ada yang datang Suatu Hari Dia Melakukan Kegiatan Yang Sama Dia Tidur Di Depan Api Unggun Itu Ketika Dia Bangun Dia Merasakan Panas Sekali Ternyata Begitu Dia Lihat Bubuk Dia Terbakar Habis Lalu Dia Mulai Bersungut Menyalahi Tuhan Tuhan Saya Sebenarnya Salah Apa Saya Sudah Sampai Di Pulau Kecil Ini Saya Terpisah Dengan Teman Teman Entah Teman Saya Hidup Atau Tidak Keluarga Saya Juga Tidak Tidak Saya Di Mana Sekarang Saya Sudah Mulai Tenang Saya Punya Pondok Kecil Bisa Bertahan Hidup Tapi Kau Ambil Juga Sebenarnya Tuhan Maunya Apa Saya Mau Tinggal Di Mana Sambil Dia Berkeluh Kesah Sampai Pagi Tiba-tiba Dia Melihat Ada Kapal Yang Beberapa Orang Di Dalamnya Datang Mengampiri Dia Lalu Si Pemuda Ini Bertanya Kamu Kamu Bisa Tahu Saya Di Sini Semalam Kami Melihat Ada Kobaran Api Saya Rasa Itu Pasti Kamu Sebab Kita Sudah Mencari Beberapa Waktu Setelah Dia Mendengar Itu Dia Langsung Tersungkur Dan Meminta Maaf Kepada Tuhan Sudah Menyalahkan Tuhan Mengatai Tuhan Semua Diambil Teman Saya Diambil Gubuk Saya Diambil Hidup Saya Diambil Tapi Ternyata Justru Karena Kebakaran Itulah Kapal Yang Penyelamat Itu Bisa Melihat Kalau Kita Lihat Disini Kadang Kita Seperti Itu Manusia Hatinya Rentan Rapuh Ada Masalah Langsung Dia Rasanya Terpecah Patah Hatinya Luka Sulit Disatukan Akan Tetapi Kita Melihat Bahwa Tuhan Datang Untuk Kedunia Ini Untuk Menyelamatkan Kita Kita Lihat Di dalam Filipi Pasal 4 Ayat Yang Ketujuh Filipi Pasal 4 Ayat Yang Ketujuh Filipi 4 Ayat 7 Damai Jatra Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiranmu Dalam Kristus Yesus Damai Jatra Allah Melampaui Segala Akal Dan Memelihara Hati Dan Pikiranmu Dalam Kristus Yesus Melampaui Segala Akal Kalau Dinalar Manusia Pasti Berpikir Ah Kamu Kenapa Hidup Kamu Kristen Seperti Ini Mengapa Kamu Jadi Seperti Ini Kok Orang-orang Diluduh Dunia Sana Tidak Seperti Kamu Tapi Orang-orang Tidak Tahu Justru Ketika Kita Ada Masalah Ini Kita Ada Damai Jatra Yang Luar Biasa Ketika Manusia Ada Dirundung Masalah Seperti Benang Sulit Mencari Jalan Keluar Otak Manusia Suka Ada Satu Kecenderungan Ketika Dia Ada Masalah Dia Akan Putar Terus Mungkin Bapak Ibu Pernah Mulang Terus Seperti Radio Yang Rusak Diripit Terus Masalah Kamu Makin Mikir Makin Kacau Nah Ketika Itulah Hati Kita Sudah Mulai Meninggalkan Tuhan Pikiran Kita Sudah Mulai Terpecah Mencari Jalan Manusia Tetapi Firman Tuhan Mengingatkannya Bahwa Damai Jatra Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Mu Dalam Kristus Yesus Kita Bersyukur Ada Roh Kudus Yang Selalu Beserta Kita Dia Memelihara Hati Kita Dan Pikiran Kita Sehingga Kita Tidak Jatuh Dalam Depresi Apabila Kita Mencari Dia Ketika Kita Berdoa Kita Bisa Menyerahkan Hati Dan Segala Pikiran Kita Kesusan Kita Kepada Tuhan Itu Yang Disebut Tuhan Pulihkan Ada Seorang Saudari Kita Dari Malaysia Dia Suaminya Meninggal Sehingga Dia Rasanya Kehilangan Solmit Belahan Hidup Dia Yang Meninggalkan Dia Akhirnya Dia Rasanya Seperti Tuhan Tidak Adil Dia Menangis Berhari-hari Rasanya Tidak Bisa Berhenti Dia Bukan Hanya Berhari-hari Berbulan-bulan Sampai Sampai Berapa Bulan Mata Dia Sampai Sudah Tidak Bisa Kalau Orang Menangis Terus Pasti Bengkak Dan Karena Berbulan-bulan Makin Dia Pikir Makin Nangis Makin Dia Pikir Makin Nangis Akhirnya Matanya Itu Sulit Untuk Melihat Dengan Jelas Mungkin Bengkak Atau Syarap Matanya Ada Sesuatu Karena Dia Selalu Sedih Tidak Bisa Dinasehati Karena Pikirannya Kusut Akhirnya Apa Dia Datang Ke Gereja Suatu Hari Ketika Dia Menyanyi Kidung Rohani Karena Biar Di gereja Pun Dinangis Itulah Yang Saya Katakan Otak Manusia Itu Begitu Diputer Terus Makin Pikir Makin Sedih Makin Kusut Ketika Dia Di Dalam Gereja Ketika Dia Menyanyi Kidung Rohani 432 Ketika Itu Ada Malaikat Duduk Di Sebelah Dia Karena Si Saudari Ini Ibu Tua Sudah Nangis Sudah Sekian Lama Akhirnya Tuhan Turun Tangannya Malaikat Duduk Di Samping Dia Bernyanyi Bersama Dia Memberikan Kekuatannya Buat Dia Tidak Sampai Disitu Ketika Dia Pulang Lagu Kidung Rohani Terus Ada Di Atak Dia Dia Pulang Ke Rumah Dia Kan Biasa Anak Masuk Kedalam Kamar Ketika Dia Masuk Di Rumah Dia Mendengar Lagi Lagu Rasanya Lagu Keluar Dari Kamar Anaknya Akhirnya Dia Mengetuk Pintu Kamar Anaknya Dan Anaknya Membuka Pintu Dan Tidak Ada Lagu Itu Padahal Dia Jelas Dengar Lagu Itu Keluar Dari Kamar Anak Lalu Si Ibu Ini Mulai Sadar Ternyata Tuhan Mau Menghibur Dia Akhirnya Dia Di Gereja Menerus Dan Akhirnya Pun Dia Bisa Kembali Membaik Kalau Kita Lihat Tuhan Itu Adalah Pemersatu Yang Memberikan Damai Sejahtera Yang Tadinya Jauh Baik Secara Jarak Maupun Waktu Didekatkan Dengan Darah Kristus Kalau Kita Melihat Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Segala Hal Rasanya Apalagi Di Jakarta Ini Apalagi Sesuatu Rasanya Cepat Buru Buru Rasanya Kita Tiap Hari Dikejar Waktu Tidak Ada Damai Sejahtera Tapi Kita Bersyukur Pada Tuhan Kita Ada Namanya Baca Alkitab Kita Pagi Ada Satu Duh Disitulah Kita Bisa Mendekatkan Diri Pada Tuhan Sehingga Hati Kita Menjadi Utuh Dan Tidak Terpecah Lalu Selanjutnya Adalah Yang Ketiga Kasiat Dari Damai Sejahtera Kita Lihat Di Dalam Kitab 5 Ayat Yang 8 Matius 5 Ayat Yang 8 Eh Sorry Yang 9 Matius 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Anak Allah Ini Adalah Kasiat Dari Damai Sejahtera Bahwa Berbahagialah Mereka Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Allah Kalau Kita Di Dalam Kehidupan Kita Kita Selalu Menjadi Pendamai Menyatukan Orang Orang Menjadi Pemersatu Kita Disebut Anak Allah Jangan Sampai Sebaliknya Ketika Kita Ada Malah Tidak Damai Jangan Sampai Kalau Zaman Sekarang Orang Kalau Kamu Beli Saya Jual Dalam Arti Apa Kalau Kamu Begitu Saya Bisa Lebih Padahal Di Dalam Kitab Matius Pasal 5 Ayat Yang 39 Matius Pasal 5 Ayat Yang 9 Ayat 39 Matius Pasal 5 Ayat 39 40 Dan Kepada Yang Mendak Mengadukan Kamu Karena Mengingin Bajumu Serahkanlah Juga Jubah Ini Seperti Cerita Tadi Pagi Diakan Erwin Ada Pemuda Yang Mencuri Malah Dikasih Lagi Inilah Yang Disebut Adalah Di Dalam Tuhan Ada Kasih Mesra Ada Damai Sejahtera Dalam Arti Utuh Kembali Mungkin Pemuda Itu Ada Kesulitan Dan Punya Kebiasaan Buruknya Mencuri Untuk Memenuhi Kebutuhan Dia Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Dia Ada Cara Berbagai Cara Ada Orang Bekerja Tapi Ada Orang Mencuri Ada Cara Lain Yang Tidak Baik Tapi Untuk Membuat Dia Utuh Lengkap Kembali Disembuhkan Dia Inilah Tugas Kita Sebagai Umat Kristen Kalau Dikatakan Siapapun Yang Menyampar Pipi Kanan Berilah Pipi Kirimu Maksudnya Apa ya Seperti Tadi Bukan Menantang Ayo Pukul Lagi Sebelah Sini Pukul Lagi Bukannya Tapi Ini Dalam Konteks Apa Kau Pukul Saya Tidak Melawan Ketika Kita Dihina Direndahkan Tidak Melawan Kalau Yang Terjadi Dilawan Lagi Bukankah Itu Tambah Hancur Oleh Sebab Itu Sekarang PBB Banyak Negara-negara Mengatakan Kepada Israel Jangan Dibalas Lagi Karena Yang Membom Duluan Adalah Israel Dan Iran Mengatakan Ini Bukan Menyerang Tapi Membalas Yang Kemarin Saya Bukan Menyerang Tapi Membalas Yang Kemarin Kalau Dia Balas Lagi Sudah Nggak Ini Yang Disebut Adalah Damai Jatra Kita Disebut Anak Allah Karena Membawa Damai Dan Disinilah Dikatakan Ketika Menginginkan Baju Musrakan Juga Jubah Mu Kita Lihat Di Dalam Kehidupan Tuhan Yesus Ketika Di Dunia Apa Yang Dia Lakukan Orang Sakit Dia Sembuhkan Banyak Ya Mujijat Itu Banyak Sekali Seperti Perempuan Yang Pendarahan Dia Ada Sakit Bertahun Tahun Tapi Tuhan Pulihkan Dia Ini Yang Disebut Damai Sejatra Silahkan Ada Yang Gambar Dari Jisus Yang Ada Tuhan Yesus Di Salib Setelah Foto Keluarga Tadi Ya Inilah Tugas Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Yang Tadinya Retak Dia Pulihkan Disatukan Jadi Utuh Inilah Tugas Kita Sebagai Umat Tuhan Kita Menyatukan Memulihkan Karena Damai Sejatra Melampaui Segala Akal Memelirahati Pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Di dalam Pikiran Kita Banyak Sekali Permasalahannya Bisa Terguncang Depresi Tapi Begitu Ada Tuhan Jadi Satukan Kembali Sehingga Menjadi Pulih Lalu Yang Keempat Yaitu Tugas Tuhan Di Dalam Dunia Ini Untuk Menyatukan Antara Kita Dengan Tuhan Kita Lihat Efesus Pasal 2 E13 Efesus Pasal 2 E13 Efesus Pasal 2 E13 Tetapi Sekarang Di dalam Kristus Yesus Kamu Yang Dahulu Jauh Sudah Menjadi Dekat Oleh Darah Kristus 14 Karena Dialah Damai Jatrah Kita Yang Telah Mempersatukan Kedua Pihak Yang Telah Merubuhkan Tembok Pemisah Yaitu Perseteruan 15 Sebab Dengan Matinya Sebagai Manusia Ia Telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Dan Ketentuannya Untuk Menciptakan Keduanya Menjadi Satu Manusia Baru Di Dalam Dirinya Dan Dengan Itu Mengadakan Damai Jatra 16 Untuk Memperdamaikan Keduanya Di Dalam Satu Tubuh Dengan Alah Oleh Salib Dengan Melenyapkan Pesetuan Pada Salib Itu 17 Ia Datang Memberitakan Damai Jatra Kepada Kamu Yang Jauh Dan Damai Jatra Pada Mereka Yang Dekat 18 Karena Oleh Itu Kita Kedua Pihak Dalam Saturo Beroleh Jalan Masuk Kepada Bapak Amin Inilah Cara Tuhan Yesus Untuk Mendamaikan Bukan Hanya Tadi Satu Yang Jauh Jadi Dekat Yang Dekat Menjadi Dekat Tapi Apa Dikatakan Tadinya Ada Perseteruan Perpisahan Sehingga Menjadi Utuh Lengkap Di Dalam Darah Tuhan Inilah Tugas Anak Tuhan Untuk Mempersatukan Kasiat Dari Damai Jatra Kalau Kita Lihat Di Dalam Alkitab Itu Banyak Sekali Damai Jatra Artinya Utuh Tuhan Ada Di Situ Kita Ingat Cerita Stefanus Ketika Dia Dilempari Batu Hampir Mati Dia Bisa Melihat Langit Terbuka Lalu Dia Mengatakan Apa Ya Tuhan Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Pada Dirinya Lagi Dipukulin Batu Lagi Dilempari Hampir Mati Kalau Secara Nalar Manusia Pasti Apa Pasti Kita Menyalahi Orang Yang Lemparin Batu Tapi Dia Malah Berkata Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Ini Kasih Dari Damai Sejahtera Ketika Orang Itu Utuh Ketika Orang Itu Lengkap Ketika Orang Itu Pulih Dia Akan Kuat Ketika Kita Ada Masalah Kita Cari Tuhan Maka Kita Akan Menjadi Kuat Inilah Mengapa Dikatakan Rasul Palus Ketika Aku Lemah Aku Kuat Ini Artinya Karena Ada Tuhan Di Dalam Diri Kita Meskipun Di Luar Sana Ada Banyak Permasalahan Di Luar Pikiran Kita Tapi Ketika Ada Tuhan Kita Ada Jalan Masuk Kepada Bapak Ini Tugas Tuhan Yang Begitu Panjang Ibaratnya Sekarang Seperti PBB Mau Mempersatukan Negara-negara Yang Sedang Berperang Mempersatukannya Sulit Sekali Dan Panjang Ada Yang Perang Sudah Bertahun Tahun Ada Yang Berseterus Sudah Ratusan Tahun Tidak Selesai Juga Tapi Tugas Tuhan Luar Biasa Dia Menyatukan Yang Jauh Dengan Damai Jatra Yang Dekat Dengan Damai Jatra Kita Lihat Kolose Pasal Yang Ketiga Et 15 Kolose Pasal Tiga Et Yang 15 Et 15 Hendak Hendaklah Damai Jatra Kristus Memerintah Dalam Hatimu Karena Untuk Itulah Kamu Telah Dipanggil Menjadi Satu Tubuh Dan Bersyukurlah Disini Dikata Menjadi Pendama Dikatakan Bahwa Memerintah Di Dalam Hatimu Keutuhan Selalu Memerintah Di Dalam Hati Kita Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Segala Sesuatu Menjadi Sesuai Dengan Perintah Tuhan Membawa Damai Jatra Bukan Permelihara Kesatuan Roh Oleh Ikatan Damai Jatra Kata Berusaha Ini Dalam Bahasa Yunaninya Adalah Rajin Rajin Terus Berusaha Rajin Dan Dalam Arti Apa Tidak Sekali Tapi Rajin Terus Terusan Untuk Mengusahakan Damai Jatra Yang Mengusahakan Keutuhan Pulih Sehingga Kita Mendapatkan Sukacita Di Dalam Tuhan Meskipun Di Luas Sana Ada Masalah Yang Besar Ada Masalah Yang Belum Terselesaikan Tetapi Hati Kita Sudah Damai Itulah Kekuatan Dari Tuhan Seperti Ibu Tadi Hati Dia Hancur Tapi Apa Dia Bisa Menjalani Hidup Dia Karena Ada Tuhan Inilah Yang Menjadi Kekuatan Buat Kita Karena Tuhan Menyatukan Apa Yang Tadinya Terpisah Terpecah Disatukan Menjadi Pulih Lagi Dan Lengkap Ini Yang Harus Kita Kejar Terkadang Kita Tidak Menyadari Bahwa Tuhan Pemersatu Kita Kita Seringkali Mempersalahkan Tuhan Mengapa Begini Mengapa Begitu Tuhan Tapi Justru Tuhan Yang Menyatukan Tuhan Yang Memulihkan Di Saat Kita Terguncang Depresi Dan Sebagainya Kita Ingat Bahwa Tuhan Yang Akan Membereskan Untuk Itulah Mengapa Tuhan Datang Ke Dunia Untuk Membuat Manusia Menjadi Utuh Kembali Dengan Darah Tadi Yang Jauh Dari Jadi Dekat Yang Dekat Mendapatkan Damai Sejata Melalui Darah Dan Hari Ini Kita Belajar Ketika Kita Ada Permasalahan Ada Sakit Penyakit Ada Kecewaan Atau Ada Hal Hal Lain Yang Membuat Hati Kita Mempersalahkan Tuhan Kita Harus Ingat Karena Tidak Utuh Kembali Tuhan Menjadi Pendamai Kita Karena Roh Kudus Adalah Roh Yang Memberikan Damai Sejata Kita Lihat Kembali Dalam Yohanes Pasal 14 Ayat Yang Kedua Tujuh Yohanes Pasal 14 Ayat Yang Kedua Tujuh Damai Sejata Aku Tinggalkan Bagimu Damai Sejata Aku Kuberikan Kepadamu Dan Apa Yang Kuberikan Tidak Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Kepadamu Janganlah Gelisah Dan Gentar Hatimu Marilah Kita Ketika Kita Ada Kesulitan Dalam Kehidupan Kita Baik Secara Jasmani Pomponohani Kita Ingatlah Tuhan Sebagai Pemersatu Tuhan Yang Memberikan Keutuhan Buat Kita Sehingga Kita Menjadi Lengkap Kembali Dan Dapatkan Sukacita Di Dalam Tuhan Amin